Pendekar rambut emas jilid 12. Dia tak akan datang. Kau tak perlu caruweb lagi dan cepat saja robohkan raksasa hitam ini Moong kembali membentak, merasa gemas dan kagum juga pada lawannya karena gurba memang hebat dan dapat menghadapi mereka berdua, terutama kekebalannya itu. Kekebalan yang selalu membuat rambut maupun kipas terpental bertemu tenaga yang kuat. Terkejut oleh Sinkang lawan yang ternyata dua tingkat di atas dirinya sendiri. Dan ketika Tiat Lui Kang membalas sementara Binkawi masih ragu-ragu mendadak telapak peti raksasa itu menyambar pundaknya. Plak! Moong meraung, untuk pertama kalinya dia terpukul, bajuk pundaknya hancur sementara kulit pundaknya hitam kebiruan, terguling-guling dan memaki-maki si setan ketawa itu yang tidak cepat maju. Dan ketika Binkawi terkejut dan Tok Gansini juga terbelalak tiba-tiba rambut wanita itu terpental dan Tiat Lui Kang menyambar dada wanita ini. Airh, des Tok Gansini kurang cepat berkelit, berteriak dan menjatuhkan diri bergulingan ketika pangkal lengannya terpukul, hampir membuat dia menangis. Sakitnya bukan alang kepalang, persis disambar petir. Dan ketika dua orang itu berteriak memaki Siao Bin Kwei dan Siao Bin Kwei melihat temannya terdesak maka iblis ini maju menerjang ketika Moong dan Sini melompat bangun. Moong, sorry. Aku kira kalian main-main-main-main hidungmu Tok Gansini marah. Raksasa ini harus dikeroyok bertiga, Bin Kwei. Kalau tidak justeru kau yang akan kami tonton. Eh, jangan Siao Bin Kwei terkejut. Aku akan meninggalkan juga raksasa ini, Sini. Ayo bantu dan mari kita keroyok. Sini mendengus. Sebenarnya ia marah pada si setan ketawa itu, kenapa terlambat maju hingga ia terpukul. Tapi Moong yang membentak menerjang ke depan sudah mengajaknya agar tidak tinggal diam, tak perlu membalas sikap si setan ketawa itu yang menonton mereka. Sini, bunuh si tartar ini. Ayo maju. Tok Gansini mengangguk. Dia melihat Moong sudah mengebutkan kipasnya itu, bersama Siao Bin Kwei mengeroyok si tinggi besar, karena Siao Bin Kwei terpental ketika beradu lengan, mendesis menerima tiat Louis Kang. Dan ketika Tok Gansini meledakan rambut dan gurba dikeroyok tiga maka pertandingan menjadi lebih seru dan raksasa ini mulai sering menerima hantaman, baik pukulan rambut maupun totokan kipas, bertubi-tubi. Sementara Siao Bin Kwei mencari kelengahan di belakang, menyodok atau menampar raksasa itu dengan pukulannya yang berbahaya. Dan karena gurba mulai berat menerima tekanan lawan tiba-tiba raksasa ini terdesak dan marah-marah. Siao Bin Kwei, kau setan hinadina. Haha, hinadina, tak apa, gurba. Pokoknya menang dan kau mampu Siao Bin Kwei terkekeh, terus menyerang dan mengganggu gurba dengan serangan-serangan di belakang. Dan ketika Moong membentak sementara Tok Gansini juga melecutkan rambut maka Siao Bin Kwei sudah menghentakan kaki menjaluh tengkuk raksasa ini. Plak Duk Des Gurba terlempar. Tiga serangan yang hampir berbareng itu memang tak mungkin ditangkisnya secara serentak. Betapapun hanya pukulan dan hantaman Moong dan Tok Gansini yang ditahan, membuat dia tergetar dan marah. Tapi karena Siao Bin Kwei berbuat curang di belakang dan tengkuknya persis di jalu. Akhirnya raksasa tinggi besar ini berteriak dan mencelak terlempar. Dan saat itu tiga lawannya terkekeh, berkelebat menyambar dengan serangan masing-masing yang tak kenal ampun, melihat Gurba masih dapat bangun karena terlindung oleh kekebalan sinkangnya yang hebat itu. Dan ketika mereka bertiga hampir berbareng melepas pukulan maka saat itu Gurba memekik menggetarkan tubuhnya, secepat kilat mengembangkan lengan di kanan-kiri tubuhnya, kedua kakinya menancap kuat. Dan begitu tiga serangan menuju dadanya tiba-tiba dari kedua lengan raksasa ini muncul sinar putih berkeredep seperti bintang. Awas, pek asian ciang, pukulan tangan dewa. Namun terlambat. Tiga serangan itu telah bertemu. Lengan raksasa ini, menggelegar dan membuat bumi terguncang, daun-daun di sekitar mereka tiba-tiba rontok. Dan ketika Siobin KWI berseru memperingatkan kedua temannya maka saat itu juga tiga tubuh terlempar di udara sementara rambut dan kipas hancur berkeping-keping. Krak! Moeng dan teman-temannya menjerit. Mereka berjungkir balik di udara, Tok Gansini sendiri berodol rambutnya, putus separuh. Dan ketika mereka melayang, turun dan ketiga-tiganya melontakan darah maka Gurba sendiri juga melesak tak dapat mencabut kakinya. Yang amblas sekitar lutut. Hebat siow bin KWI gemetar. Si singa daratan tandus ini memang luar biasa. Ya, dan, Aungah Moeng mendekap dadanya. Pukulannya ampuh, bin KWI. Dia membuat jantungku serasa pedot dan dua iblis itu yang terhuyung menyeringai sakit tiba-tiba cepat menelan obat dan melihat Tok Gansini batuk-batuk. Moeng, pek, sianciang memang hebat. Tapi ilmu pukulan itu kabarnya dimiliki Bu Beng Siansu. Bagaimana Kim Moeng dan Su Hengnya ini mewarisi ilmu itu? Dua iblis itu tak dapat menjawab. Mereka memang mendengar bahwa pek, sianciang adalah ilmu sakti yang dimiliki manusia sakti Bu Beng Siansu. Tokoh dewa yang selalu misterius itu. Tak dikenal mukanya karena selalu tertutup halimun, itu pun tak sembarang orang dapat menjumpainya. Dan heran serta gentar oleh pepukulan tangan dewa yang dimiliki raksasa ini tiba-tiba Siaw bin KWI bermaksud mundur, betapapun ngeri oleh pepukulan yang hebat itu. Tapi jeritan salima tiba-tiba menarik perhatian mereka, melihat gadis starter itu. Mencelat terbanting oleh pepukulan Hek Bong Sian Lomo, baru teringat bahwa di samping mereka masih ada pertempuran lain. Yakni salima melawan dua kakek cebol itu. Dan ketika salima terlempar dan Hek Bong Sian Lomo mengejar maka dua kakek cebol itu terkekeh menyusuli serangannya, tak sempat dikelit lagi karena salima sesungguhnya sudah terdesak oleh dua orang lawan yang maju berbareng ini, terlalu berat baginya. Dan ketika gadis itu mengeluh dan terlempar bergulingan maka secara tak sengaja dia mendekati suhengnya itu. Des-des. Salima pucat. Dia sudah menabrak kaki suhengnya yang terbenam sebatas lutut, berhenti di situ dan muntahkan darah. Tapi Hek Bong Sian Lomo yang rupanya penasaran melihat gadis itu belum tewas tiba-tiba berkelebat lagi menurunkan tangan maut, dicegah Mo Ong yang terkejut melihat rekannya lupa diri. Tak boleh membunuh gadis tartar itu. Tapi gurba yang mengeram dan tentu saja tak membiarkan semuanya dibunuh tiba-tiba mengeluarkan peksian ciangnya itu, mementah dan menangkis. Dan begitu dua pukulan kakek cebol itu bertemu lengan raksasa ini akhirnya Hek Bong Sian Lomo menjerit dan ganti melontakan. Darah. Beres. Dua kakek itu mencelak bergulingan. Mereka kaget oleh tangkisan ini, sadar akan adanya gurba. Dan gurba sendiri yang mendelik menerima pukulan itu tiba-tiba melesak semakin dalam hingga di atas lututnya. Tentu saja tak dapat bergerak. Dan Salima yang sudah pingsan oleh getaran benturan itu tiba-tiba menggeletak di depan suhengnya tak tahu apa-apa lagi, tak tahu betapa Tok Gansin ini melengking menerjang maju, nekat menyuruh dua temannya yang lain menyerang raksasa itu. Mumpung gurba terbenam. Dan begitu Mo Ong dan Bin KWI mengangguk tiba-tiba gurba sudah dikeroyok dalam keadaan yang begitu buruk. Kedua lutut masih terkubur di dalam tanah. Plak-plak-plak. Gurba memaki-maki. Dia menangkis dan kerepotan oleh serangan lawan yang bebas bergerak di sekitar dirinya, menerima serangan dan pukulan lawan yang gencar. Yang untungnya sudah terluka hingga pukulan mereka tak sekuat tadi, mungkin tinggal separuh. Tapi karena dia terbenam dan kedua kaki tak dapat digerakkan maka betapapun hebat raksasa ini dia harus mengakui kelemahannya juga, lama-lama menjadi nanar dan pandangan menjadi gelap. Dan ketika Hek Bong Siang Lomo juga diajak mengeroyok raksasa tinggi besar ini yang menjadi pendek karena lutut terbenam akhirnya kepala dan tengkuk pemuda tartar itu menjadi bulan-bulanan pukulan. Gurba mulai mengeluh dan benar-benar bertahan mengandalkan sinkangnya saja. Tapi karena dia tak dapat membalas dan lawan tak memberi kesempatan padanya untuk mencabut kaki akhirnya satu pukulan keras mendarat di telinga kanannya. Plak. Gurba berputar. Dia tak dapat roboh, hanya mendoyong saja karena kaki tertahan di dalam tanah. Dan ketika satu tamparan lagi mengenai tengkuknya raksasa ini mengeluh dan tergoyang perlahan. Duk. Gurba juga tak mampu mengelak. Dia hanya menggigit bibir, melihat lawan berputar dan terkekeh-kekeh mempermainkannya, kembali menerima pukulan di sana-sini sementara pertahanannya mulai lemah. Dan ketika Tok Gansin ini melengking mengibaskan rambutnya yang masih searuh tiba-tiba dengan keji wanita ini menyambar macelawan agar menjadi buta, disusul yang lain yang tertawa-tawa melihat keadaan. Gurba yang kian limbung. Kekebalannya mulai punah karena sinkang juga mulai lemah. Tapi persis raksasa itu menerima serangan rambut tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat membentak orang-orang ini. Tok Gansin ini, kau wanita keji, plak. Tok Gansin ini terkejut. Dia terlempar oleh tangkisan itu, melihat seorang pemuda berambut keemasan muncul menangkis serangannya. Dan ketika pemuda itu juga berkelebatan dan menangkis serangan yang lain maka berturut-turut Siao Bin Kwei dan teman-temannya itu terpental sementara pemuda yang baru datang ini telah mencabut gurba dari dalam tanah. Kim Emo Ueng. Tok Gansin ini dan teman-temannya berseru kaget. Mereka melihat bahwa pendatang baru ini memang bukan lain Kim Emo Ueng adanya, pendekar rambut emas. Dan ketika mereka tertegun dan gurba juga terbelalak maka Kim Emo Ueng, pemuda sakti itu telah memandang Su Heng-nya. Su Heng, kau tak apa-apa. Gurba sadar. Raksasa tinggi besar ini menggeleng, terkejut tapi girang di samping cemas Mi Ihat munculnya Seng Adik. Tapi menekan perasaan sendiri dan melihat Salima masih pingsan tiba-tiba raksasa ini. Memandang Xiao Bin Kwei dan teman-temannya itu, menggereng. Sute, orang-orang ini hendak membunuhku. Mereka mengeroyok secara curang. Hek Bong Siang Lomo bahkan melukai Sumoy kita. Ayo basmi dan bunuh mereka itu dan gurba yang melompat membentak marah tiba-tiba melepas pukulan menghantam Xiao Bin Kwei, ditangkis tapi membuat iblis itu mencelat. Dan ketika Xiao Bin Kwei terkejut dan gurba menyerang lagi maka setan ketawa ini berteriak pada teman-temannya. Moong, tolong. Bantu aku. Sai Moong tertegun. Dia telah membuktikan kelihayan raksasa tinggi besar ini, juga kelihayan pendekar rambut emas yang tak kalah dengan raksasa itu. Tapi melihat temannya terdesak dan pukulan Pek Siang Chiang mulai menyambar-nyambar dan Xiao Bin Kwei berlompatan ke sana kemari. Akhirnya iblis tua ini mengangguk melompat maju. Sini, ayo pukul si tartar ini. Biar Hek Bong Siang Lomo menghadapi Kim Moueng. Tok Gan Sini mengangguk. Dia juga melihat kesempatan baik itu, melihat kecerdikan Moong dengan mengeroyok gurba, menyerahkan Kim Moueng yang masih segar pada Hek Bong Siang Lomo sementara. Mereka menghadapi raksasa yang sudah kelelahan ini. Tentu saja satu akal licik yang diketahui Hek Bong Siang Lomo, yang mengerutkan kening tak senang memandang Moong. Tapi karena Xiao Bin Kwei dan Tok Gan Sini sudah maju mendahului dan mau tak mau mereka harus menghadapi Kim Moueng. Akhirnya dua kakek cebol ini terkekeh melepas ke mendungkolan, melihat pendekar rambut emas memandang pertempuran itu. Kim Moueng, tak perlu cemas. Suhengmu bakal diantar ke neraka, menyusulah dan mereka berdua yang sudah menubruk dan menyerang dari belakang. Kim Moueng tiba-tiba mengeluarkan bola saktinya itu dan menghantam Kim Moueng. Plak-plak. Kim Moueng menangkis, melihat lawan terpental tapi membalik lagi seperti balon karet. Dan ketika Hek Bong Siang Lomo tertawa dan Kim Moueng mengerutkan alis maka dua kakek cebol itu bertubi-tubi menghujani serangan. Kim Moueng, kau mampuslah. Kim Moueng berkelebatan mengerahkan gingkang. Dia merasa aneh dengan pukulan lawan yang asing, tentu saja mengeluarkan tiat luikangnya itu dan menangkis ke sana kemari, melihat pertempuran Suhengnya dengan pandangan khawatir. Tapi karena Hek Bong Siang Lomo selalu mendesak dan mengejek padanya tiba-tiba pendekar ini marah dan berseru pada Suhengnya itu, Suheng, serahkan saja Tok Gan sini dan moong padaku. Kau hadapilah Siau bin Kwei seorang diri. Weh, kau berani dikeroyok empat Hek Bong Siang Lomo terbelalak, terus melakukan serangan dan merasa tak dipandang sebelah mata oleh pendekar ini. Tapi ketika balon sakti mereka mulai terpental dan tiat luikang yang dimiliki pendekar ini jauh lebih kuat dibanding dengan yang dimiliki Salimai. Tiba-tiba dua iblis itu terkejut ketika Kim Emo Ueng mulai mengarahkan pukulan pada mulut mereka. Jadi tahu pengapesan, kunci kelemahan, mereka, persis seperti gurba. Keparat, kau Jahanam keparat, Kim Emo Ueng. Kau dan Suhengmu itu rupanya manusia-manusia tengik yang suka mencari tahu kelemahan orang. Kim Emo Ueng tak menjawab. Ia memang tak kalah jauh dengan Suhengnya itu, kalau tak mau dikata berimbang. Maka ketika Hek Bong Siang Lomo memekik dan ia terus berteriak agar Mo Ong dan Tok Gan Sin Ni diserahkan padanya mendadak pendekar ini. Berkelebat menarik baju Tok Gan Sin Ni, tahu kerepotan Suhengnya yang betapapun mulai lelah. Dan ketika Tok Gan Sin Ni berteriak dan wanita itu dilempar ke arah Hak Bong Siang Lomo maka pendekar rambut emas telah menyambar Sai Mo Ong, ganti melempar kakek iblis ini. Mo Ong, kalian boleh keroyok aku saja. Biarkan Suheng menghadapi si setan ketawa itu. Mo Ong dan Tok Gan Sin Ni marah-marah. Mereka merasa dipermainkan oleh pemuda sakti ini. Coba kembali ke tempat gurba tapi lagi-lagi diganggu, disambar pundak mereka. Dan ketika tiga-empat kali kejadian itu terus berlangsung dan Hek Bong Siang Lomo juga berkauk-kauk. Akhirnya Sai Mo Ong dan Tok Gan Sin Ni benar-benar mengeroyok pendekar rambut emas. Kim Emo Ong, kau bangsat Jahanam. Kau sombong sekali. Kim Emo Ong tertawa. Sekarang dia dapat menarik empat orang ini mengeroyok dirinya, tahu meskipun dikeroyok empat tapi sesungguhnya sama dengan dikeroyok dua. Karena empat iblis itu telah menguras tenaganya melawan Suhengnya, jadi tenaganya tinggal separuh atau kurang. Perhitungan yang membuat dia berani mengambil alih keroyokan itu karena lawan memang kehilangan banyak tenaga, sementara dia masih segar. Dan ketika Tiat Lui Kang mulai menangkis dan sesekali Pek Siang Chiang juga membentur pukulan-pukulan lawan akhirnya Sai Mo Ong dan teman-temannya itu terhuyung, memaki-maki. Kim Emo Ong, kau sombong kelewat sombong. Kau pemuda keparat. Kim Emo Ong tersenyum. Dia telah memperhitungkan semuanya itu, tahu kesegaran tenaga sendiri dan tak menghiraukan makian lawan. Dan ketika dia mulai membalas dan moong serta teman-temannya sering terpental maka Syao bin KWI yang bertempur melawan gurba mulai berkawak-kawak. Kiranya setan ketawa itu kalah liai, mendapat tekanan dan mulai menerima pukulan-pukulan berat. Tentu saja gentar dan marah bukan main pada Kim Emo Ong yang menyeret teman-temannya agar meninggalkan raksasa tinggi besar itu, padahal dia butuh bantuan. Dan ketika gurba menggereng dan satu pukulan peksianci yang mengenai pundaknya tiba-tiba iblis ini menjeret dan terlempar bergulingan. Des! Syao bin KWI berkawak. Dia merasa daging. Pundaknya lumat, padahal gurba juga sudah kehilangan banyak tenaganya dalam pertempuran ini. Dan ketika raksasa itu mengejar dan satu pukulan lagi menyerempet telinganya akhirnya si setan ketawa ini menjerit melompat tinggi. Mo Ong, aku permisi dulu. Ku serahkan saja pertempuran ini padamu. Syao bin KWI melarikan diri. Dia terlanjur pucat menghadapi pukulan peksianci yang itu, hanya seorang diri. Dan ketika iblis itu berkelebat dan gurba membentak tiba-tiba raksasa ini mengejar dengan seruan geram. Bin KWI, jangan lari kau. Ku bunuh dulu. Tapi Syao bin KWI sudah melesat jauh. Iblis ketawa ini tak mau ambil resiko, merogoh baju dan secepat kilat melemparkan granat tangan ke arah gurba. Dan ketika gurba berkelit dan granat itu meledak maka asap hitam menghalangi raksasa tinggi besar ini. Dar. Gurba marah-marah. Dia terhalang asap itu, mengejar ke tempat lain. Tapi ketika dia tak menemukan lagi musuhnya itu karena lawan lenyap di balik asap akhirnya raksasa ini kembali dan melampiaskan kemarahannya pada empat orang lawan Kim Emo Ueng. Mo Ueng, kalian iblis-iblis busuk yang tidak tahu malu. Biar kalian saja yang ku bunuh duluan, Wutplak dan Mo Ueng yang menerima tumbukan pukulan tiba-tiba mencelat dan terlempar berseru kaget, terguling-guling dan sudah diserang raksasa ini. Dan ketika gurba juga menyerang yang lain dan Tok Gansini serta Hekbongs yang lomo mendesah kaget tiba-tiba empat orang iblis itu maut. Sini, lari. Tok Gansini mengangguk. Ia juga telah merasakan kegagalan misi ini, tak dapat membunuh gurba karena Kim Emo Ueng datang. Lawan yang tak kalah berat dengan raksasa hitam itu. Dan ketika moong berteriak agar mereka lari saja tiba-tiba nenek ini melecutkan rambutnya, merogoh jarum-jarum beracun sekaligus menyambitkannya ke arah raksasa itu, karena gurba menyerangnya. Dan ketika gurba mundur dan moong juga melepas pelornya tiba-tiba puluhan senjata rahasia berhamburan ke arah kakak dan adik seperguruan ini. Mut plak-plak. Gurba dan Kim Emo Ueng menangkis. Mereka Meruntuhkan hamburan senjata gelap itu. Gurba bahkan mengeram-geram. Tapi ketika semua senjata runtuh dan mereka hendak mengejar ternyata bayangan Tok Gansin nih dan teman-temannya lenyap, hanya kekeh mereka saja yang terdengar di kejauhan sana. Gurba, tak perlu sombong. Kami titipkan dulu nyawamu di situ. Biar lain kali kami ambil. Ya, dan kau juga, Kim Emo Ueng. Jaga baik-baik nyawamu itu biar lain kali kami datang. Hehehe. Gurba dan Kim Emo Ueng mendongkol. Raksasa tinggi besar itu marah, tapi karena dia tak dapat mengejar dan lawan tentu akan mengeluarkan lagi senjata-senjata rahasianya itu padahal dia sudah lelah akhirnya raksasa ini berhadapan dengan sutainya, Kim Emo Ueng yang tidak menduga apa-apa terhadap suhengnya itu. Tapi begitu dua metu beradu dan Kim Emo Ueng bertanya apakah suhengnya tidak apa-apa mendadak gurba menghantamnya dengan satu pukulan maut. Sute, kau penghianat keparat. Kim Emo Ueng terkejut. Dia tentu saja mengelak, terkesiap melihat angin pukulan suhengnya lewat di sisi telinganya. Dan ketika gurba kembali menyerangnya dan Kim Emo Ueng membelalakan metu, tiba-tiba pendekar ini menangkis dengan penuh ketidakmengertian. Duk, dua lengan mereka tergetar. Kim Emo Ueng terdorong, sementara suhengnya juga terhuyung. Dan belum seng suheng menyerang kembali buru-buru Kim Emo Ueng berseru, suheng, tahan. Aku tidak mengerti dan Kim Emo Ueng yang melompat mundur dengan muka terkejut sudah menegur, suheng, apa-apaan ini? Kenapa kau menyerangku? Hektometer, kau mengkhianati bangsa tartar, sute. Kau tak perlu bertanya lagi karena kau sudah tahu, Wut dan gurba yang menggeram mencelat maju tiba-tiba melepas pukulan, marah dan tidak memberi kesempatan sutenya bicara. Dan karena gurba terus menyerang dan tidak membiarkan dia berhenti, akhirnya Kim Emo Ueng berlompatan ke sana kemari sambil berseru berulang-ulang, bertanya kenapa suhengnya marah-marah begitu. Tapi ketika suhengnya mulai mengeluarkan peksian ciang dan Kim Emo Ueng kaget melihat suhengnya hendak membunuhnya tiba-tiba pendekar ini terpekik meloncat jauh. Suheng, kau gila. Kau benar-benar hendak membunuhku. Ya, aku hendak membunuhmu, sute. Kau membuat malu bangsa tartar dan karena itu pantas dibunuh. Dan gurba yang mengejar dan tampak beringas melancarkan pukulan tiba-tiba diterima dan ditangkis sutenya ini. Duk-duk. Kim Emo Ueng terpental. Dia tercekat dan benar-benar kaget melihat suhengnya bersungguh-sungguh, merasakan suhengnya mengerahkan segenap kekuatan pada pukulannya itu, yang untungnya masih tidak sepenuh bagian karena suhengnya sudah lelah. Dan ketika dia berteriak-teriak dan gurba tak menjawab selain memperhebat serangannya itu maka Salimah yang pingsan tiba-tiba sadar dan melompat bangun, langsung berdiri dan mengeroyoknya dengan lengking tinggi. Kim Emo Ueng, kau pengkhianat bangsa tartar. Kim Emo Ueng kaget, bertambah kaget. Dia melihat sumuinya juga bersungguh-sungguh, langsung melepas tiap Louis Kang menghantam kepalanya. Satu serangan maut. Dan karena tak mau begitu saja dibunuh tanpa sebab padahal gurba juga menyerangnya di sebelah kanan tiba-tiba Kim Emo Ueng menjadi marah dan membentak menangkis dua serangan itu. Des-des. Tiga saudara seperguruan itu sama terlempar. Baik Salimah maupun suhengnya terpental setombak lebih, untung bagi Kim Emo Ueng karena Salimah juga masih belum mendapatkan tenaganya secara penuh, baru sadar dan masih pusing. Tapi karena dua serangan itu dilakukan hampir berbareng dan masing-masing tak berselisih jauh maka pendekar rambut emas ini juga mencelat dan terbanting setombak lebih, melompat bangun dan kembali berteriak kenapa dua saudaranya itu menyerangnya. Tapi Salimah yang benci dan mati gelap tidak menjawab, bahkan menerjang semakin ganas seperti gurba sendiri. Dan karena suheng dan sumolinya tampak menyerang bersungguh-sungguh akhirnya Kim Emo Ueng menjadi pucat dan penasaran. Suheng, kalian seperti setan-setan kelaparan. Apa dosa dan salahku hingga kalian kalat begini? Apa maksud kalian? Gurba dan Salimah tak menjawab. Raksasa tinggi besar itu bahkan menggereng, melepas peksian Chiang hingga menyerempet pundak sutenya, baju hancur dan seketika membuat kulit pundak Kim Emo Ueng terbakar. Dan ketika Salimah juga melepas tiat Lui Kang dan hampir saja meledakan kepalanya tiba-tiba Kim Emo Ueng mengeluh dan melarikan diri. Baiklah, kalian seperti manusia-manusia bisu, suheng. Aku penasaran dan sungguh benci pada sikap kalian. Keparat, kami yang benci padamu, Kim Emo Ueng. Kau tak tahu malu dan mengkhianati bangsa Tartar Salimah memekik, mengejar suhengnya itu sementara gurba juga mengikuti, membentak dan tak mau melepas sutenya ini pergi. Tapi karena Kim Emo Ueng memiliki tenaga yang lebih segar dibanding suheng dan sumoinya itu akhirnya Kim Emo Ueng berhasil melarikan diri dan disambut caci maki sumoinya, yang marah karena pemuda itu lolos. Dan ketika Salimah terngah-ngah di tepi hutan dan gurba menggigil di sebelahnya tiba-tiba gadis ini jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Suheng, manusia jahanam itu lolos. Kita gagal sudahlah, kita dapat mencarinya di lain waktu. Sumoi, kali ini kita gagal tapi di lain kesempatan tentu berhasil gurba juga melempar tubuhnya di atas tanah, lelah dan gemetar akibat pertempuran yang berat. Dan ketika Salimah teringat pada bayangan Hek Bong Siang Lomo dan teman-temannya mendadak gadis ini menghentikan tangisnya, mengerutkan kening. Suheng, di mana Hek Bong Siang Lomo dan teman-temannya itu? Gurba terkejut. Mereka melarikan diri, Sumoi, kalaholohmu. Tidak, Gurba berhati-hati, maklum sumoinya ini dapat mengukur sampai di mana kemampuannya. Dan merasa tak ada gunanya berbohong tentang hal itu. Akhirnya raksasa ini berterus terang juga, gelap mukanya. Dia datang, Sumoi, dan dialah sesungguhnya yang menyelamatkan kita dari keganasan Hek Bong Siang Lomo dan teman-temannya itu. Kim Suheng? Ya. Ah, kita berhutang Budi Salimah membanting kaki. Kalau begitu anggap saja lolosnya kali ini sebagai imbalannya, Suheng. Tapi lain kali kita bertemu dia harus dibunuh. Gurba mengangguk. Sebenarnya dia menyesal sutenya itu lolos, apalagi saat itu sumoinya pingsan. Jadi kesempatan bagus kalau dia membunuh sutenya itu, agar bungkam dan selama-lamanya tak bicara lagi. Jadi rahasianya tetap tersimpan. Tapi karena sutenya melarikan diri dan ini satu peluang yang membahayakan kedudukannya tiba-tiba Gurba bangkit berdiri mengajak mencari lagi. Sumoi, dia tentu tak akan jauh dari kita. Ayolah. Kita cari lagi dan sergap dia. Salimah mengangguk. Dia juga panas dan marah melihat Ji Suhengnya itu melarikan diri, diam-diam benci dan menangis lagi teringat Suhengnya itu menikah dengan wanita Han, meninggalkan dirinya dan tidak mengacuhkan cintanya. Tapi ketika Kim Emo Ueng tak dapat mereka temukan dan orang yang mereka cari entah pergi kemana akhirnya Salimah dan Gurba menuju ke barat, melanjutkan langkah yang harap-harap cemas. Pagi itu, di kota Pi yang sekelompok penjual obat beraksi di tengah kota. Suara tambur dan gembreng yang mereka pukul menarik perhatian semua orang. Bukan kepada bunyi-bunyian yang riuh ini, melainkan kepada penabuhnya, dua orang gadis cantik yang duduk di atas roda, semacam tong kayu yang bergulir ke sana kemari, lincah dipermainkan dua gadis itu sementara tangan mereka menabuh alat-alat pukul yang ribut bunyinya. Dan ketika seorang laki-laki tua mulai menggelarkan barang dagangannya dan para penonton mulai berdatangan maka seperti biasa aksi pedagang obat kakek ini menyuruh dua gadis itu bersilat. Ayo, kalian lompati dua tangga tali itu, anak-anak. Ramaikan dan buat suasana ini menjadi cerah. Dua gadis itu mengangguk. Mereka tersenyum manis, tetap memukul tambur dan gembreng tapi meninggalkan tong kayu itu, meloncat ringan di atas tangga tali yang telah dipasang si kakek. Dan ketika keduanya berseru keras dan tambur serta gembreng sejenak berhenti tiba-tiba keduanya sudah melompat tinggi dan berjungkir balik melewati tangga tali itu, turun di tempat berlawanan dan membunyikan kembali alat-alat musiknya itu. Dan ketika si tua berteriak dan menyuruh mereka kembali mengulang perbuatannya tiba-tiba dua gadis ini mengangguk dan mulai berjumpalitan di atas tanah. Bagus, teruskan gerak kalian, anak-anak. Lompati tangga tali itu, diam di atasnya. Dua gadis itu tertawa. Mereka kembali berseru keras, tambur dan gembreng masih dipukul. Dan ketika keduanya tiba di puncak tangga dan saling menahan mendadak keduanya sudah bertengger di sana seperti dua ayam betina, disambut seruan kagum dan tepuk tangan para penonton. Dan ketika keduanya membentak dan ganti-berganti mendorong dan memukul mendadak dua gadis ini sudah bersilap di puncak tangga seperti para akrobat. Haha, mainkan biang lala mencari naga, pek ji, anak pek. Buat para penonton tertarik dan memuji gerakan kalian si tua berseru pada si gadis baju putih, yang berkulit bersih dan rambut dikepang. Dan ketika gadis itu mengangguk dan menyuruh temannya diam akhirnya dia bergerak-gerak sendiri di puncak tangga tali itu, hanya dibantu seutas tali sebagai tempat berpijak, lincah menari dan melompat-lompat, tangannya bergerak ke sana-sini melakukan gerak-gerak silat yang indah. Dan ketika para penonton bertepuk tangan dan gadis itu berseru keras mendadak dia menghentikan permainannya dan melompat turun, berjungkir balik dua kali dan ringan menyentuh tanah, tak terdengar injakan kakinya yang lembut. Dan ketika si tua terbahak gembira dan seorang kacung menyodorkan kantung uang maka penonton mulai diminta sumbangannya untuk pertunjukan itu. Cui sekalian, cuon-cuon semua, maafkan bila pertunjukan putriku masih buruk. Kami memang tak seberapa pandai. Tapi kalau cuy ingin melihat pertunjukan singa melawan manusia maka inilah persembahannya si tua bertepuk tangan, membuka sebuah kerangkeng besar yang tertutup terpal. Mengejutkan para penonton karena seekor singa tiba-tiba mengaum, bangkit dari kerangkeng yang tadi tertutup itu, tak mengira isinya adalah seekor binatang buas. Dan ketika beberapa di antara penonton menjerit melompat mundur maka gadis satunya yang berbaju merah sudah diberi tanda oleh kakek ini. Angji, turun. Hadap PUI Sai Ong ini. Gadis yang ditunjuk melayang turun. Dia meninggalkan tangga tali itu, gemereng dan tambur dipukul yang lain. Dan ketika singa dilepas dan beberapa penonton lari sifat kuping maka si tua itu tertawa gembira. Cui sekalian, tak perlu takut. Singa kami ini jinak. Para penonton tertegun. Mereka melihat singa itu sudah menjelat-jelat kaki si nona, Angji, gadis baju merah itu. Tentu saja mulai berani dan melihat singa itu rupanya memang jinak, mengaum pendek dan menekuk lututnya, bersimpuh di dekat Angji. Dan ketika Angji tersenyum dan mengibaskan lengannya maka singa itu bangun berdiri seolah mengerti isyarat. Sai Ong, beri hormat pada para penonton. Aneh, singa ini mengangguk. Dia sudah memutar tubuhnya empat kali, mengangkat kedua kaki depan. Dengan carry yang ucu, menurunkannya lagi dan mengibas-ngibaskan ekornya. Dan ketika penonton tertawa dan Angji melompat mundur maka gadis itu menghadap ayahnya, si kakek yang tersenyum lebar. Ayah, mohon penonton tidak mengganggu Sai Ong. Kami hendak main-main sebentar. Kakek itu mengangguk, ganti menghadap penonton. Cui sekalian, mohon Cui tidak mengganggu permainan putri kami dengan menggoda Sai Ong, melempari batu umpamanya. Cui boleh ribut atau bersorak tapi jangan sekali-kali menyakiti binatang peliharaan kami. Dan ketika penonton mengangguk dan tertarik memandang gadis baju merah itu maka Angji sudah menggapai teman bermainnya yang masih mengibas-ngibaskan ekor. Sai Ong, ayo kemari. Tunjukkan permainan kita pada para penonton. Sai Ong tiba-tiba menubruk. Para penonton terkejut ketika dengan gerakan cepat singa itu melompat ke depan, begitu cepat hingga tahu-tahu telah berada di muka Angji, mengaum dan membuka mulutnya hingga taringnya yang tajam dan putih mengkilat itu siap mencaplok kepala Angji. Tapi Angji yang merunduk dan menyelinap di bawah perutnya tiba. Tiba tertawa menusuk perut binatang itu. Luput, kau bodoh, Sai Ong. Awas pukulan pertama, beluk. Binatang itu terbanting. Sai Ong mengaum kesakitan, rupanya tusukan itu cukup keras baginya. Tapi binatang yang sudah melompat bangun dan kembali menerjang ini tiba-tiba membalik dan menyerang lawannya, mengaum dan mencengkeram dengan kuku-kukunya yang tajam itu. Setajam pisau belati. Dan ketika lawan mengelak dan kembali tertawa mengejek maka pertarungan singa dan manusia itu berlangsung. Angji berlompatan ke sana kemari, menolak dan menusuk tubuh binatang itu. Kian lama kian ramai karena tubrukan Sai Ong selalu luput, diketawai penonton yang mulai kagum akan kelincahan si gadis baju merah. Dan ketika pertarungan semakin seru dan penonton bertambah banyak karena atraksi itu memang menarik tiba-tiba seseorang menyeruak ke depan. Hei, pertunjukan macam apa ini? Penonton di depan terkejut. Mereka sudah tak takut lagi pada singa itu, menonton tak terlalu jauh dan lupa bahwa Sai Ong adalah binatang buas, menganggap singa itu seperti kucing besar saja yang tak perlu ditakuti. Maka ketika seseorang menyeruak dan bertanya pada mereka maka seorang penonton tertawa menjawab. Kakek ini menjual obat. Dia sedang mengadu puterinya dengan singa. Huh, singa jinak begitu mana berbahaya? Aku pun juga dapat melakukannya dan, sebelum orang lain mengerti apa yang dimaui penyeruak ini, seorang pemuda berpakaian perlente tiba-tiba dengan amat berani dan mengejutkan pemuda itu melompat ke depan. Nona, berikan singamu itu padaku. Aku pun juga dapat mengelak setiap tubrukannya dan ketika Ang Ji terkejut dan terbelalak memandang pemuda itu tiba-tiba si pemuda menendang Ang Ji menyambut tubrukan Sai Ong. Buk singa itu langsung dihantam, terpental dan mengaum panjang oleh hadirnya seorang asing. Tentu saja membuat penonton dan kakek tua terperanjat, gempar dan heran oleh datangnya pemuda tak dikenal. Tapi belum mereka berteriak atau apa tiba-tiba pemuda itu sudah tertawa dan ganti menubruk Sai Ong. Cui sekalian, pertandingan mengelak tentunya kurang ramai. Nona itu harusnya membalas. Kenapa tidak? Biar aku yang menghajar singa ini dan merobohkannya sebagai seorang petarung dan pemuda tak dikenal yang sudah menubruk dan mencengkeram Sai Ong tiba-tiba telah mengangkat dan membanting binatang itu. Beluk! Sai Ong menguik! Binatang buas itu tertekuk kakinya, kesakitan. Tapi belum dia bangun berdiri ternyata lawannya itu menubruk dan kembali mencengkeramnya, mengangkat tinggi dan membantingnya di atas tanah. Untuk kedua kali membuat singa itu kesakitan. Dan ketika untuk ketiga kalinya si pemuda hendak membanting dan menyakiti binatang itu maka si kakek yang marah dan membentak maju dan sudah berseru keras. Tahan, jangan sakiti binatang kesayanganku dan begitu dia melompat maju dan tegak menghalang di tengah maka kakek ini mendelik memandang si pemuda. Kongcu, kau siapakah? Kenapa hendak membuat tonar di sini? Haha, aku anak wali kota piang, kakek tua. Tanganku gatel melihat puterimu tidak bersungguh-sungguh menghadapi singa ini. Ah, kau siongkongcu? Ya, aku siongguan. Kau kenal namaku kakek ini terkejut. Dia tampak tertegun. Mendengar pemuda perlente itu adalah putera wali kota piang, pemuda yang sudah didengar sebagai pemuda berandalan dan banyak ditakuti orang. Tapi marah menahan diri dia berkata, Bagus, kalau begitu maafkan aku orang tua, siongkongcu. Tapi rupanya kau salah main-main di sini. Kami orang rendahan tak pantas menerima kehadiranmu. Apa maksudmu? Kau mau mengusir tidak? Kakek itu menahan sabar. Tapi kami, penjual obat tak layak menerima kehadiranmu. Kongcu, ini penghormatan yang terlalu besar bagi kami. Kau anak seorang pejabat tinggi. Tak apa, pemuda itu tertawa. Aku biasa main-main kemana aku suka, orang tua. Tapi, eh, eh, pemuda itu terkejut, melihat siongkong tiba-tiba menubruk dan mengaum padanya. Dan ketika dia mengelak dan siongkong kembali menyambar mendadak kakek penjual obat menangkap singanya. Siongkong, jangan serang siongkongcu. Namun siongkongcu yang rupanya marah oleh tubrukan singa itu tiba-tiba berkelebat menampar, mengejutkan kakek penjual obat karena siongkong terpukul telak, terputar dan roboh terbanting lepas dari cekalannya. Begitu keras tamparan itu. Dan ketika Siong memekik dan bangun. Berdiri mendadak singa itu menubruk dan membabi buta menyerang Siong Kong Cu. Siong, jangan. Tahan. Tapi binatang buas itu lupa diri. Dia telah kesakitan dihajar Siong Kong Cu, tak mau lagi mendengar seruan tuannya dan lepas kendali. Benar-benar marah. Dan Siong Kong Cu yang mengelak sambil mengangkat alisnya tiba-tiba tertawa mengejek menghadapi binatang buas itu. Orang tua, biarkan saja. Aku mampu menaklukan kucing kesayanganmu ini. Wutplak dan tangkisan Siong Kong Cu yang membuat Siong Kong Cu terpental akhirnya membuat binatang itu mengaum-ngaum terbanting bergulingan, membuat baju Siong Kong Cu robek-robek terkena cakarnya tapi singa itu sendiri dihajar jatuh bangun, marah tapi gentar. Dan ketika Siong Kong Cu tertawa dan singa itu mulai takut mendadak Siong melepas gramnya menubruk penonton. Hei! Celaka! Para penonton ribut. Mereka sudah diserang binatang yang marah itu, maksudnya mau keluar kepungan menghindari Siong Kong Cu. Betapapun. Nalurinya menyatakan pemuda itu berbahaya untuknya, sementara tuannya tak mau menolong. Dan ketika penonton ribut dan Siong mengamuk maka dua orang terdekat menjadi korbannya. Bet-bet. Dua pekek kesakitan menjeret tinggi. Mereka adalah korban pertama yang digigit singa ini, hancur dadanya terobek lebar, memunkratkan darah membuat Siong Kong bertambah buas. Dan ketika Siong juga menubruk yang lain dan singa itu ganas mencium darah tiba-tiba seorang lelaki sudah disambar di bawah lari, keluar dari kepungan. Aduh, tolong, tolong! Kakek penjual obat pucat. Saat itu penonton buyar berantakan, suasana menjadi geger dan ribut. Hewan kesayangannya menjadi buas dan tak mau diperintah lagi. Tapi Pek Ji dan Ang Ji yang sudah melompat mengejar tiba-tiba menangkap ekor binatang itu. Siong, kembali. Lepaskan orang itu. Siong menggereng. Dia membalik ditahan ekornya, marah pada dua orang gadis itu. Dan ketika dia mengaum melepaskan korbannya mendadaknya menyerang dua orang gadis itu dengan tubrukan maut. Pek Ji, awas! Gadis baju putih berkelit. Dia terkejut melihat kebuasan singanya yang sungguh-sungguh, tak mengenal lagi dia sebagai tuannya. Tapi Saong yang sudah membalik dan menyerang lagi dua orang gadis itu akhirnya membuat si tua melompat maju, mementak singanya dan menyuruh dua anaknya mundur. Dan ketika dua gadis itu terhuyung dan bucat menerima cakaran Siong maka Siong ayah sudah menghadapi binatang buas ini dengan pukulan dan tendangan, menangkis kuku-kuku Siong yang tajam tanpa luka, membuat binatang itu gentar dan teringat peristiwa dulu, ketika kakek itu menundukan dan menjinakan dirinya. Tapi ketika Siong mengaum dan mulai mundur-mundur mendadak sebatang pisau menyambar dahinya. Krep! Siong roboh terbanting. Singa itu mengaum panjang, berkelojotan sejenak dan akhirnya tewas. Pisau menembus otaknya. Dan ketika kakek penjual obat terkejut dan terbelalak memandang ke depan tau-tau dua laki-laki muncul menjengek dingin. Tua bangka, siapa suruh kau membuat tonar di piang? Kakek ini tertegun. Dia melihat dua laki-laki bengis. Muncul di depannya, seorang kakek muka kuning dan temannya yang bermuka kurus. Tapi tak merasa salah dan justru merasa marah melihat singanya dibunuh kakek penjual obat ini melangkah maju, berapi-api memandang dua pendatang itu, tak menjawab. Jiwi Totiang, kalian siapa dan kenapa membunuh hewan peliharaanku? Hektometer, kau berani bertanya sebelum menjawab? Aku Hang Jin, ini adikku Ki Song Chin Jin kakek muka kuning mendengus, marah pada kakek penjual obat itu tapi tak dikenal kakek ini. Dan ketika kakek itu tertegun dan pek ji serta ang ji melompat di sampingnya maka Song Kong Chu, pemuda yang sejak tadi terbelalak memandang semuanya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan kakek muka kuning. Suhu, Teo Chu melihat kakek ini memiliki dasar-dasar ilmu silat kunlunpai. Bagaimana kalau dia ditangkap dan ditanyai? Kakek penjual obat terkejut. Boleh, dan mungkin dia komplotan pemberontak, Song Ji. Tapi hati-hati menghadapi pukulannya. Kau berani menghadapinya? Kenapa tidak? Suhu pemuda itu tertawa. Dan Teo Chu juga akan menangkap dua gadis cantik itu. Siapa? Tahu mereka juga anggota pemberontak. Dan ketika kakek penjual obat terbelalak dan pek ji serta ang ji melotot memandang Song Kong Chu maka pemuda ini bangkit berdiri mendapat isyarat gurunya. Orang tua, kau dan semua anak buahmu ku tangkap. Kau menunjukkan gejala-gejala mencurigakan, berani kau melawan hukum? Kakek itu sadar, merah mukanya. Siong Kong Chu, kami ayah dan anak tak tahu menahu tentang hukum dan pemberontakan. Kami rakyat kecil, tak tahu apa-apa tentang omonganmu tadi. Perbuatan mencurigakan apa? Yang telah kami lakukan? Bukankah yang membuat ribut-ribut dan kekacauan ini adalah dirimu? Hektometer, guruku sekarang ada di sini, orang tua. Kalau kau ingin membela diri sebaiknya di gedung pemeriksaan, tak perlu banyak cakap. Pokoknya kalian semua ku tangkap. Kami tidak sudi kakek itu marah. Kami bukan pemberontak atau pengacau yang melanggar hukum. Tapi kau membawa binatang buas tanpa izin, orang tua. Apakah ini bukan melanggar hukum hingga untuk itu kau tak mau ku tangkap? Kakek ini melenggak. Dia tersudut, tapi dua anaknya yang maju melengking nyaring tiba-tiba berseru. Ayah, orang rupanya memang mau mengganggu kita. Siong Kong Chu ini yang membuat gelara-gara, kalau dia tidak menyakiti Sa Ong tentu semua keributan ini tak bakal terjadi. Kenapa banyak cakap dengan pemuda berandalan ini? Seng ayah terkejut. Dia melihat omongan puterinya benar, tapi Hang Jin si kakek muka kuning tiba-tiba menjengek berkelebat ke depan. Bocah mulut besar, kepada siapa kau bicara ini? Kalau tidak mau ditangkap justru kalian akan dibunuh. Robohlah. Perk, Ji terkejut. Dia tadi yang bicara lantang, membelas Seng ayah dan marah pada Siong Kong Chu yang tampak sombong itu. Tapi melihat bayangan Hang Jin berkelebat menamparnya tiba-tiba dia mengelak dan mundur selangkah. Tapi lengan kakek itu terjulur, membalik dan tau-tau mencengkeram pundaknya, sungguh cepat gerakannya. Dan ketika Pek Ji terpekik dan mengeluh pendek tau-tau pundaknya dicengkeram dan dibanting roboh. Bluk. Gadis ini pingsan. Seng ayah terkejut melihat semuanya itu, kaget melihat kepandayan lawan yang demikian tinggi. Segebrakan saja puterinya roboh dan terbanting di tanah. Tapi sadar dan maklum akan. Keadaan yang tidak menguntungkan tiba-tiba kakek ini mendesis dipandang Siong Kong Chu. Bagaimana, kau tak mau menyerah, orang tua? Kakek itu mengangguk. Baiklah, tapi harap. Bebaskan puteriku, Kong Chu. Aku orang tua yang bertanggung jawab. Maksudmu kah seorang diri yang minta diperiksa? Benar. Tidak bisa, pemuda itu tertawa. Kalian semua harus diperiksa, orang tua. Kalau tidak kalian bahkan semakin mencurigakan. Terpaksa, orang tua itu mengeram. Dan ketika Ang Ji terisak dan menubruk saudaranya yang pingsan akhirnya tiga ayah beranak ini mengikuti perintah Siong Kong Chu. Tak berani main-main karena Hang Jin dan Ki Siong Chin Jin ada di situ, menjaga muridnya. Dan ketika Pek Ji dibawa dan kakek itu bersama gadis baju merah menuju gedung pemeriksaan. Dan akhirnya tiga ayah dan anak ini dihadapkan pada Siong Tai Jin, pembesar Siong, yang sudah diberitahu akan keributan itu, seorang laki-laki gendut dengan metu sipit, di bawah pengawasan dua kakek liai yang rupanya berpengaruh sekali, Hang Jin dan saudaranya itu. Siapa kalian, orang tua Siong Tai Jin bertanya, mendengar bisik-bisik dari putranya. Hamba Sin Meng, Tai Jin. Sedang dua putri hamba itu adalah Sin Pek dan Sin Ang. Kau penjual obat keliling benar. Boleh ku periksa peti. Obatmu kakek ini tertegun. Kenapa diam pembesar itu mengulang? Bolehkah ku periksa peti obatmu? Kakek itu mengangguk, tampak was-was. Dan ketika Siong Tai Jin menyuruh pengawal membuka peti obat yang di bawah kakek itu maka segala isi peti ini diperiksa. Tapi tak ada apa-apa, semuanya benar-benar berisi obat dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan, membuat Siong Kong Cu melengek dan tampak heran. Tapi Ki Siong Chin Jin yang melangkah maju menyambar pundak Sin Meng tiba-tiba membentak. Tua bangka, dimanakah simpan surat untuk Seng Piawetang? Kakek ini terkejut. Aku tak tahu apa-apa Totiang. Aku tak mengenal dan tak berhubungan dengan Seng Piawetang, perkumpulan pisau bintang. Bohong, kau jelas matu-matu Seng Piawetang. Plak dan si kakek yang terbanting roboh menerima tamparan Ki Siong Chin Jin tiba-tiba bangun berdiri dengan pipi bengap. Ki Siong Chin Jin, kau mau merampok atau apa? Apa yang hendak kalian lakukan kepada kami? Hektometer, kami hendak memeriksamu, tua bangka. Kami mendengar kabar bahwa Seng Piawetang mengutus seseorang mengirim surat rahasia. Kau lah orangnya. Tidak, kalian gila. Aku tak tahu apa-apa dan Seng Meng si kakek penjual obat yang marah memandang Ki Siong Chin Jin tiba-tiba berseru keras menerjang kakek itu, lupa dan merasa sakit hati atas sikap orang. Menubruk dan mencengkram. Tapi Ki Siong Chin Jin yang mendengus pendek tiba-tiba menangkis dan menolak tubuh kakek penjual obat itu. Plak des. Kakek ini terbanting. Untuk kedua kalinya dia terlempar bergulingan di lantai, disambut peki kecil anaknya yang terbelalak memandang perkelahian itu. Tapi Seng Meng yang sudah melompat bangun menerjang lagi ternyata bersikap nekat, bertubi-tubi melancarkan serangan dan memaki-maki Ki Siong Chin Jin. Gerak silatnya cepat dan pukulannya mantap. Dan ketika kakek itu mulai menyerang dan Ki Siong Chin Jin mengelak dan beri ompatan ke sana kemari. Maka Hang Jin, kakek Muka Kuning Yang bukan lain bekas wakil Seng Piau Pang yang berdiri menonton tiba-tiba mengangguk-angguk. Benar, gerak silatnya dari Kun Lun Pai. Mungkin dia murid si Tosulo Hoat. Ki Siong Chin Jin juga mengeluarkan suara dari hidung. Agaknya memang begitu, Su Heng. Apa yang harus kulakukan pada kakek bandel ini? Lempar saja dia keluar. Tahan anak-anaknya. Seng Meng memekik. Saat itu semua pukulannya dikelit Ki Siong Chin Jin, marah karena lawan dapat bercakap-cakap dengan temannya. Dan ketika dia menubruk dan kembali melancarkan pukulan tiba-tiba Ki Siong Chin Jin membalik menangkis dengan sebuah tendangan berputar. Des! Kakek itu menjerit. Dia seketika terlempar jauh, berdebuk bergulingan di lantai dengan keluh tertahan. Bokongnya menimpa keras hingga dia tak dapat bangun berdiri, pening. Dan Ang Ji yang terpekik melihat keadaan Seng Ayah tiba-tiba menubruk maju dengan lengking cemas. Ayah! Chin Meng mengigil. Dia sudah ditubruk putrinya, dipeluk dan melihat Ang Ji menangis terseduh-seduh. Tapi bangkit terhuyung dengan muka pucat. Tiba-tiba kakek ini berbisik, Ang Ji, selamatkan Encimu. Bawa peti obat itu dan Encimu keluar. Gadis baju merah ini sadar. Dia tak mengerti ayahnya bicara apa, kenapa menyebut-nyebut peti obat dan tampak khawatir memandang benda itu, yang masih menggeletak di lantai. Dan ketika dia menggigil dan pucat memandang Seng Ayah tiba-tiba ayahnya mencabut sebatang pedang, yang disembunyikan di belakang punggung. Kishong Chin Jin, kau sungguh terlalu memperlakukan aku si tua bangka. Aku tak mengenal padamu, kenapa sekarang kau menyakiti aku? Hektometer, kau mau main-main dengan pedangmu yang berkaret itu. Kau tidak segera mengaku? Aku tak tahu maksudmu, keledai kurus. Tapi aku pantang dihina, Seng dan kakek penjual obat yang sudah meloncat dengan pedangnya tiba-tiba membacok dan menusuk Kishong Chin Jin, ilmu silatnya cukup baik tapi tenaga sudah mulai gemetar. Dan ketika Kishong Chin Jin mendengus dan mengelak serangan pedang maka. Saat itu Pek Ji yang pingsan sadar dari bekas pukulan Hang Jin. Gadis ini membuka mata, rupanya masih nanar tapi segera melihat pertempuran itu, juga saudaranya yang terbelalak memandang ke depan. Dan melihat dirinya berada di sebuah ruangan besar tapi musuh menjaga keta. Tiba-tiba gadis ini bangun berdiri melompat marah. Ayah, mana itu angin timur? Seng ayah terbelalak. Angin timur menyusup di tempatnya, Pek Ji. Kalian pergilah dan bawa aditmu. Tidak, aku tak mau orang berbuat kurang ajar padamu, ayah. Kalau angin timur masih di tempatnya, yayarlah kita hadapi orang-orang jahat ini dan Pek Ji yang melompat maju mencabut pedang. Tiba-tiba menubruk dan menyerang Ki Siung Chin Jin, membantu Seng ayah. Dan Ang Ji yang melihat saudaranya maju ke depan tiba-tiba juga mencabut senjata menerjang Ki Siung Chin Jin, tak mengerti omongan apa yang dibicarakan Seng Ang Ji dengan ayahnya, memekik karena dia juga marah melihat ayahnya berkali-kali terhuyung, ditolak Ki Siung Chin Jin yang lihai. Dan begitu ayah dan anak ini mengeroyok bertiga tiba-tiba pedang sudah berkelebatan menyambar-nyambar tubuh Ki Siung Chin Jin. Plak terang-terang. Ki Siung Chin Jin menangkis. Dia menjengek melihat ayah dan anak itu maju, menangkis dan membuat pedang terpental ke kiri-kanan. Dan ketika Pek Ji dan ayahnya mengeluh terhuyung maka Siung Guan, putra wali kota piyang yang marah melompat maju. Su Siok, Paman Guru, serahkan saja mereka ini padaku. Tidak, kau mundur sajalah, Siung Guan. Aku hendak menangkap yang laki ini hidup-hidup. Plak-plak-plak dan Ki Siung Chin Jin kembali menangkis dan menyuruh mundur Siung Guan akhirnya membentak mengibaskan lengan, berkelebat ke depan memberi totokan pada tiga orang itu. Dan karena Ki Siung Chin Jin memang lihai dan sin mengberkali-kali mengeluh akhirnya tanpa ampun kakek penjual obat itu roboh, tertotok ujung baju lawan yang kaku menghantam pundaknya. Dan ketika Pek Ji dan adiknya juga mengeluh dan pedang di tangan terlepas mencelat tiba-tiba dua kakak beradik ini pun terbanting roboh di atas lantai. Bluk-bluk. Ki Siung Chin Jin mengusap bajunya. Dia membersihkan debu dengan sikap tak acuh, lalu menendang lawan yang melotot padanya dia berseru. Empat puluh empat. Tua bangka, angin timur sudah ku ketahui jejaknya. Jadi begitu kiranya kalian menyimpan dan ketika kakek ini menghampiri peti obat dan membuka tutupnya mendadak, tanpa disangka Sin mengkakek ini telah mencabut sebuah surat di lipatan peti itu. Seret. Sin meng dan Pek Ji terbelalak. Muka mereka seketika pucat, melihat Ki Siung Chin Jin menemukan apa yang mereka sembunyikan. Dan ketika kakek itu tertawa bergelak dan Hang Jin berkelebat maju tiba-tiba kakek ini berseru. Su Heng, inilah surat yang kita cari-cari itu. Tua bangka ini memang betul matumata. Kakek penjual obat dan Pek Ji menggigil. Mereka tak dapat mengeluarkan kata-kata, dipandang Ang Ji yang keheranan tak mengerti melihat sikap ayah dan kakaknya, kenapa sampai begitu. Pucat pasti bagai kertas. Dan ketika Hang Jin menerima surat itu dan membebernya lebar-lebar maka Ki Siung Chin Jin sudah menghampiri ayah dan anak ini dengan pandangan mengancam. Tua bangka, masih berani kau mengaku bukan utusan Seng Piawetang? Tidak, tidak, aku. Hektometer, kau mau mungkir? Ki Siung Chin Jin menginjak pinggangnya. Apa itu kalau bukan bukti dan ketika kakek ini mengeluh dan pinggang serasa patah maka Ki Siung Chin Jin menghadap Su Hengnya? Su Heng, bacalah. Hang Jin tertegun. Kakek muka kuning ini sebenarnya sudah membaca surat itu, surat yang dianggap surat rahasia. Tapi mendelik mengepal tinju tiba-tiba dia melempar surat itu, berseru pada adiknya, kau lihatlah, sute. Kau baka sendiri kalau bisa. Ki Siung Chin Jin menangkap. Dia terheran melihat Seng Su Heng yang justru melempar surat padanya, tidak segera membaca. Kenapa Su Hengnya tampak marah dan mukanya merah padam? Tapi ketika dia menerima surat ini dan membaca isinya mendadak kakek ini tertegun dan melotot lebar-lebar. Kosong, surat ini tak ada isinya. Ternyata surat itu memang kosong. Dan Sin mengserta Pek Ji yang tampak tertegun tapi girang tiba-tiba disambar Hang Jin, Seng kakek muka kuning. Tua bangka, mana itu surat yang asli? Kakek ini tertawa aku tak tahu menahu surat apapun, Hang Jin. Kalau kau mau bunuh aku bunuhlah Hektometer, kau kira begitu enak dan Hang Jin yang ganti menyambar Pek Ji tiba-tiba merobek pakaian gadis ini. Tua bangka, kau ingin anakmu ditelanjangi dan ditonton. Tidak Sin mengterpakik. Jangan lakukan itu, manusia biadab. Kami ayah dan anak benar-benar tidak tahu menahu tentang surat segala macam. Tapi kau menyembunyikan kertas ini, apa artinya kalau bukan mempermainkan kami? Kakek Sin menggemetar. Hang Jin, jangan mendesak kami untuk mengatakan apa yang tidak kami ketahui. Surat itu titipan seseorang, kami tidak tahu ada isinya atau tidak. Hektometer, kau mulai mengaku? Aku tidak mengaku, keledai buruk. Tapi itu ku katakan demi bebasnya puteriku. Lepaskan mereka. Begitu enak kakekmu kakuning menjengek. Kami dapat membebaskanmu kalau kau baik-baik mengaku semuanya, tua bangka. Sekarang coba katakan siapa orang yang memberimu titipan ini, Sin Piau Wang Lojin? Aku tidak tahu. Aku tidak kenal namanya kau pura-pura. Sumpah, aku sungguh tak mengenal namanya Hektometer, tapi kau kenal orangnya, bukan? Seorang. Kakek tinggi besar. Sin menggigil. Kenapa diam? Kau berbohong dan ketika lagi-lagi Hang Jin merobek pakaian puterinya akhirnya kakek ini mendesis. Hang Jin, orang yang menitipkan benda itu tidak seperti katamu. Dia laki-laki muda, mukanya ditutup kedok. Siapa? Aku tak tahu. Brett Hang Jin menyeringai, menguak pakaian dalam gadis baju putih hingga pek ji menjerit. Kau pura-pura tak tahu atau memang benar tak tahu, kakek busuk? Atau kau ingin puterimu benar-benar ku telanjangi? Hayo, bicara terus terang atau aku benar-benar akan melepas semua pakaian anak perempuanmu ini, Brett Brett dan Hang Jin yang benar-benar merobek pakaian luar pek ji hingga gadis itu tinggal mengenakan pakaian dalam tiba-tiba membuat ayahnya menggereng dan melotot penuh kemarahan memandang lawan, disambut pekik kecil Hang Jin yang pucat melihat temcinya mau ditelanjangi. Tapi ketika ayah dan anak itu terbelalak dengan muka merah mendadak, Siong Kong Cu menyambar Hang Jin. Suhu, agaknya gadis ini pun perlu dihajar. Bolehkah ku permainkan dia di depan ayahnya Ang Jai pucat? Tidak, jangan. Kakek Sin semakin berang. Tapi ketika Hang Jin lepas perhatiannya pada sang murid tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat menyambar. Sin lopek, bawa lari dua orang puterimu, Plak Duk dan bayangan ini yang terus menyerang Hang Jin dan membebaskan Totokan Pek Ji tiba-tiba menendang gadis itu ke arah ayahnya, berputar dan sudah membalik menyerang Siong Kong Cu pula, menolong Ang Ji. Dan ketika dua gadis itu terbebas dan terlempar ke arah ayahnya maka bayangan ini berkelebatan menyambar-nyambar menyerang semua orang. Sin lopek, lari. Sin mengtertegun. Saat itu dia sudah dibebaskan pula, bangkit bersama puterinya melihat siapa penolong mereka ini, seorang laki-laki muda yang mukanya coreng-moreng, tak dapat dikenal karena rupanya sengaja menyembunyikan muka. Tapi Hang Jin yang terkejut ketika lawan menyerang dan membuat dia terpental tiba-tiba membelalakan matu mendengar suara ribut-ribut di luar. Sute, apa yang terjadi di sana? Kau lihatlah di luar. Tapi bocah ini, Su Heng? Biar aku yang menghadapinya. Kunyuk ini jelas komplotan situa bangka itu. Baik dan Ki Siong Chin Jin yang meninggalkan lawan untuk melihat keributan di luar tiba-tiba sudah kembali lagi dengan muka pucat. Su Heng, pemberontak datang menyerbu. Rupanya bocah ini tidak sendirian. Siapa mereka itu? Tak tahu, Su Heng. Semuanya mencoreng muka seperti pemuda ini. Mungkin saja anggota Seng Piau Pang atau apa. Keparat, kalau begitu panggil Wan Tiong Sute. Bunuh dan basmi mereka itu. Tapi baru kata-kata ini diucapkan tiba-tiba Wan Tiong Lo Jin, Sute nomor dua dari kakek muka kuning itu muncul, berkelebat dari belakang. Su Heng, Loho Ato Su dan Sin Piau Wang Loheng datang. Mereka mencari kita. Apa di mana mereka itu? Di belakang, Su Heng. Mereka mengamuk mencari kita. Jah Hanam dan Hang Jin yang marah disambut tawa bergelak pemuda tak dikenal tiba-tiba menerjang. Ganas. Sute, kalian berdua hadapi dulu orang-orang di luar itu. Biar aku selesaikan pemuda ini dan ketika dua sutenya mengangguk meloncat keluar kakek itu berseru pada muridnya, Siong Ji, selamatkan ayahmu. Bawa dia ke dalam. Dan ketika keadaan menjadi ribut dan suara pertempuran di luar semakin dekat tiba-tiba Sin Meng, kakek penjual obat itu bersama dua puterinya mengeroyok kakek muka kuning ini. Keledai tua, sekarang kau menerima hukumanmu. Pemuda tak dikenal terkejut. Dia sebenarnya menyuruh kakek itu melarikan diri saja, tak mengira bakal mengeroyok bekas wakil ketua Seng Piau Pang itu, melihat dia terdesak tapi sebenarnya dapat bertahan menghadapi kakek yang lihai ini. Maka melihat ayah dan anak itu menerjang Hang Jin sementara pertempuran di luar agaknya semakin dekat saja. Tiba-tiba pemuda ini berseru pada kakek Meng. Sin Lopek, kalian pergi saja. Kakek ini dapatku hadapi. Tapi dia telah menghina kami, orang muda. Sebaiknya kami balas dulu perbuatannya dan biar impas utang sakit hati ini. Tapi kalian bukan lawannya, dia terlalu lihai. Tapi si pemuda yang terpaksa menghentikan seruannya dan menangkis serangan lawan tiba-tiba terpental ketika Hang Jin membentak marah, mencabut pisau belatinya dan kini menghadapi pengeroyoknya itu dengan metu berapi-api, ganas dan menakutkan karena kakek itu ingin segera menyelesaikan pertempuran. Dan ketika kakek Meng tetap membandel dan pemuda itu repot membujuk orang Tau. Tau Hang Jin mengambil senjata rahasianya dan langsung menimpuk ayah dan anak itu, tiga pisau kecil yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Sin Lopek, awas! Kakek itu terkejut. Memang dia bukan tandingan kakek yang lihai ini, melihat berkeredepnya sinar putih dari pisau bintang. Dan ketika dia terpekik dan tak sempat mengelak Tau-Tau dua pisau yang lainnya juga menyambar dua anak perempuannya yang menjeret roboh. Aduh! Sin Meng dan dua anak gadisnya terjengkang. Pisau yang dilempar Hang Jin menancap di dada mereka, dalam sekali. Sin Lopek bahkan ditembus sampai punggungnya. Tentu saja membuat kakek ini berkelojotan dan tewas tak lama kemudian. Dan ketika 52, Prek Ji dan Ang Ji juga roboh mengeluh tertahan tiba-tiba dua gadis itu pun menyusul ayah mereka. Tewas! Hang Jin, kau tua bangka siluman! Kakek muka kuning ini tertawa mengejek. Dia puas membunuh ayah dan anak itu, tak menghiraukan bentakan lawan. Kini merogoh lagi sebatang pisau bintang yang merupakan senjata maut itu. Tapi persis dia menimpuk senjatanya itu dan si pemuda mengelak kurang cepat tiba-tiba sebatang tongkat menangkis pisau bintang ini. Trak! Pisau itu mental, jatuh di lantai dan seorang tosu muncul menghadang di tengah. Dan ketika Hang Jin terkejut dan mundur selangkah maka tosu ini, seorang kakek berjenggot jarang melintangkan tongkat di depan dadanya. Sian Chai, keganasanmu tak tanggung-tanggung, Hang Jin. Pantas kalau tewe asuhengmu marah dan minta pinto, aku, membantunya. Dan ketika Hang Jin terbelalak dan merah mukanya maka tosu ini mendorong si pemuda. Beng Lem, bawa mayat Sin Meng dan anak perempuannya itu keluar. Biar pinto menghadapi lawanmu ini. Beng Lem, pemuda tak dikenal itu mengangguk. Dia menyebut suhu pada tosu yang baru datang ini, kiranya muridnya. Dan Hang Jin yang sadar membelalakan matu, tiba-tiba mengeram. Loha tosu, ada alasan apa yang membuatmu mencampuri urusan pribadi? Sejak kapan tosu-tosu kunlun lancang mencampuri urusan orang lain? Hektometer, aku lancang karena terpaksa, Hang Jin. Suhengmu minta bantuanku untuk menangkap dirimu. Kalau kau baik-baik menyerah tentu pintu akan memintakan hukuman yang ringan pada suhengmu. Keparat, siapa sudah bergaul dengan tosu bawa macam dirimu. Kau lancang, Loha tosu. Kau pergilah ke neraka dan Hang Jin yang sudah menyerang menggerakan pisau panjangnya tiba-tiba membentak dan marah menerjang tosu ini, ditangkis dan sudah membalik begitu lawan mementalkan pisau. Dan ketika Loha tosu menyeringai dan mengelap ke sana sini akhirnya kakek muka kuning ini bertubi-tubi melancarkan serangan seraya memaki-maki. Tapi pertempuran rupanya berjalan iain. Tongkat di tangan tosu tua itu rupanya dapat menahan pisau di tangan lawannya, berkali-kali menangkis dan berkali-kali itu pula membuat Hang Jin terkejut. Tongkat sama sekali tidak putus dan pisaunya malah terpental. Dan ketika Hang Jin memekik dan Loha tosu melayani dengan tenang tiba-tiba pisau membentur tongkat untuk kesekian kalinya. Trak! Pisau di tangan kakek ini melengkung. Hang Jin terkejut melihat kekuatan lawan, jelasin kangnya kalah seusap. Dan ketika dia menusuk lagi dan Loha tosu menangkis akhirnya pisau patah menjadi dua dan lepas dari tangannya. Kerek! Hang Jin pucat. Dia membanting tubuh bergulingan ketika tongkat menyelingap cepat, menotok pundaknya dan menyambar dari atas ke bawah. Dan ketika lawan membentak berseru keras tiba-tiba Hang Jin mencabut senjatanya yang amat berbahaya, golok tombak yang berisi jarum-jarum rahasia itu, senjata yang dulu telah membuat suhengnya terluka dan hampir roboh. Dan ketika tongkat menyambar dan kakek ini melompat bangun tiba-tiba golok tombak itu telah menangkis dan langsung dipencet tombol rahasianya. Trak! 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 Loha tosu terkejut. Golok tombak tiba-tiba meluncurkan jarum-jarum halus yang berkilauan sinarnya, menangkis sekaligus menyerang mukanya. Dengan amat curang. Tapi tosu yang mementak dan sudah berseru keras ini tiba-tiba mengibaskan lengan jubahnya, menghantam dan menolak balik hamburan jarum-jarum halus itu. Dan ketika semua jarum runtuh dan Hang Jin memaki gusar maka kakek muka kuning ini sudah menerjang dengan senjata barunya itu. Loha tosu, kau rupanya sudah dikisiki, diberitahu, suheng. Loha tosu tersenyum. Dia tak menjawab memang sudah diberitahu Sin Piao Wang Lo Jin tentang senjata curang ini, golok tombak yang dapat meluncurkan jarum-jarum rahasia kalau gagangnya dipencet. Jadi dapat bersiap dulu kalau lawannya mempergunakan senjata itu. Maka ketika Hang Jin membentak dan marah-marah padanya tosu ini pun tak menggubris dan tetap tenang, Maitu Jeli mengawasi setiap gerak-gerik senjata golok tombak itu. Dan ketika pertempuran berjalan 30 jurus dan Hang Jin tak dapat mendesak tosu itu akhirnya kakek ini melarikan diri, saat itu An Tiong Lo Jin dan Ki Siong Chin Chin muncul, masuk dengan napas terengah-engah, menyerah. Suheng, musuh tak dapat kami tahan. 50 pengawal roboh binasa. Hang Jin terbelalak. Dia melihat seorang laki-laki tinggi besar mengejar dua sutenya itu, kakek yang gagah bermuka merah. Bukan lain ketua Seng Piao Pang yang benci padanya, Suhengnya yang amat lihai itu. Sin Piao Wang Lo Jin. Dan ketika dia terbelalak meninggalkan Lo Ho Ato Su maka ketua Seng Piao Pang yang berang itu membentak. Sem Hwi Sute, kalian mau kemana? Hang Jin terkejut. Suhengnya sudah tiba di belakang dua sutenya itu, menghantam melepas pukulan. Dan ketika dua adiknya menangkis tapi terlempar bergulingan maka Lo Ho Ato Su juga mengejar seraya berseru. Hang Jin, kau pun mau kemana? Hang Jin menyambar kursi. Dia melempar benda itu pada Lo Ho Ato Su, ditangkis tongkat dan hancur berantakan, melarikan diri dan berseru pada dua adiknya untuk masuk ke dalam. Tapi ketika mereka memutar tubuh memasuki gedung Siong Tai Jin mendadak dari luar menyerbu masuk orang-orang yang mukanya dicoreng-mereng. Anak-anak, tahan tiga orang itu. Hang Jin dan dua sutenya mengamuk. Mereka mengeluarkan pisau-pisau bintang yang puluhan jumlahnya, menimpuk dan merobohkan orang-orang yang ada di depan, sejenak terhenti dan mau tidak mau tertahan gerakannya. Dan Lo Ho Ato Su serta Sin Piao Wang Lo Jin yang berkelebat ke depan menyerang tiga orang ini akhirnya terpaksa membuat Hang Jin dan saudaranya membalik. T.W.A. Heng, kau manusia jahanam Lo Ho Ato Su, kau keledai busuk. Tiga orang itu marah. Mereka memaki dan menangkis serangan Su Heng mereka, juga Lo Ho Ato Su yang mempergunakan tongkatnya itu. Tapi karena mereka sudah terdesak dan keadaan memang tidak menguntungkan akhirnya tiga orang ini terpelanting bergulingan ketika tongkat dan pukulan mengenai mereka. Des-des. Hang Jin dan sute-sutenya mengeluh. Mereka sudah melompat bangun dengan muka pucat para penyerbu sudah mengurung rapat di sekitar mereka, ditahan Sin Piao Wang Lo Jin yang tak ingin jatuh korban pada anak buahnya. Dan ketika kakek itu menerjang dan Hang Jin serta adik-adiknya mengumpat marah maka Lo Ho Ato Su juga sudah menggerakkan tongkat menyuruh tiga bersaudara itu menyerah. Hang Jin, kalian berlututlah baik-baik. Su Heng. Kalian tak akan menghukum kelewat takaran keparat, kau lah yang berlutut, Tosu Bau. Kau tak perlu ikut campur masalah ini, Wut Rang dan Hang Jin yang kembali menghadapi Lo Ho Ato Su sementara dua adiknya menghadapi Sin Piao Wang Lo Jin akhirnya memecah pertempuran menjadi dua, nekat menyerang dan tidak mau menyerah. Dan ketika pertempuran kembali berjalan sengit namun Hang Jin dan kawan-kawannya terdesak maka tongkat di tangan Lo Ho Ato Su akhirnya mengebuk pundak kakek muka kuning ini, membuat Hang Jin berteriak sementara dua adiknya juga mendapat pukulan ketua Seng Piao Wang, terpelanting roboh dan senjata hampir terlepas dari tangan. Dan ketika pertempuran berjalan beberapa saat lagi dan Kishong Chin Jin yang merupakan orang terlemah di antara semuanya menangkis pukulan mendadak tanpa disangka kaki Sin Piao Wang Yo Jin menyambar pinggangnya. Des kakek muka kurus ini mencelat, menjerit dan terbanting dengan muka kesakitan. Senjatanya terlepas dan roboh terjerembab. Dan ketika dia melompat bangun tapi terhuyung dengan kepala berputar tau-tau suhengnya yang marah itu menerima tusukan Wan Tiong Lo Jin, ditangkis dan membuat pisau. 59. Panjang di tangan Wan Tiong Lo Jin mencelat, terlempar dari tangan kakek itu, yang celakanya menyambar Kishong Chin Jin. Dan persis Kishong Chin Jin melompat terhuyung pisau pun menyambar dadanya. Krep! Kishong Chin Jin mendulik. Kakek ini mengeluh, mendekap dadanya dan seketika roboh terjengkang. Tentu saja kaget dan kesakitan. Pisau menembus dadanya terlalu dalam. Dan ketika dia melotot dan Wan Tiong Lo Jin terkejut maka Kishong Chin Jin sudah berkelojotan dan tewas tak lama kemudian. Terbunuh secara tak sengaja oleh saudaranya sendiri. Dan persis kakek muka kurus itu roboh tiba-tiba sesosok bayangan hitam berkelebat melempar granat. Hang Jin, lari. Orang-orang terkejut. Mereka sedang tertegun sejenak oleh kematian Kishong Chin Jin, tak menyangka seseorang menyambar masuk melempar granat, meledak dan membuat orang-orang yang terdekat menjerit terpelanting, roboh dan kalut. Dan ketika asap hitam juga membubung memenuhi tempat itu maka Hang Jin yang girang berserup pendek tiba-tiba menyambitkan jarum-jarum halus ke arah Lo Ho A Tosu. Tosu bau, terimalah kematianmu. Lo Ho A Tosu mengelak. Dia melompat mundur mengibaskan lengan bajunya, meruntuhkan jarum dan terkejut oleh ledakan granat. Dan Hang Jin yang mempergunakan kesempatan ini melarikan diri tiba-tiba menyambar mayat sutenya berseru pada Wan Tiong Lo Jin. Ji Sute, adik kedua, lari. Wan Tiong Lo Jin mengangguk. Dia sudah menyelinap di balik asap, memang tahu bahwa itu kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Dan ketika dia membalik dan bayangan hitam berkelebat keluar kakek ini pun mengikuti dan meninggalkan lawannya yang marah-marah. Sute, kalian tak boleh lari. Namun bentakan Sin Piao Wang Lo Jin itu sia-sia. Kakek tinggi besar ini sudah dilempar granat, berjungkir balik dan dikurung asap tebal yang mengelilingi dirinya, tentu saja tak dapat mengejar. Dan ketika asap menipis dan Sin Piao Wang Lo Jin marah-marah maka musuh melarikan diri entah kemana, membuat kakek itu berjingkrak dan menyesal bukan main, melihat loho atau su juga mencari tapi kembali dengan tangan hampa. Tapi ketika mereka teringat pada Siong Tai Jin yang menyembunyikan diri akhirnya kakek ini mencari pembesar itu. Dan Siong Tai Jin ketemu di kamarnya, bersembunyi di balik tubuh seorang selir. Dan Sin Piao Wang Lo Jin yang melompat mencengkeram pembesar ini akhirnya bertanya dengan suara geram. Manusia busuk, di mana itu suteku bersembunyi? Aku, aku tak tahu, Lo Jin. Mungkin anakku dapat bercerita. Di mana anakmu? Di belakang. Dia bersembunyi di, di. Sin Piao Wang Lo Jin membanting pembesar ini. Siong Tai Jin sudah tak dapat meneruskan kata-katanya karena tubuhnya sudah dilempar, membentur tembok dan pingsan dengan hidung berdarah, ujungnya remuk dan tentu saja membuat selirnya ketakutan, hampir pula pingsan seperti pembesar itu. Tapi ketika Sin Piao Wang Lo Jin mencari putra Siong Tai Jin ternyata Siong Guan melarikan diri bersama gurunya. Keparat, kita harus lapor pada Liang Tai Jin, gubernur Liang Sin Piao Wang Lo Jin marah-marah, disambut kerut yang dalam di alis loho atau su yang tebal, agaknya masih berpikir. Tapi ketika mereka keluar lagi dan menemui anak buah mereka mendadak mereka tertegun melihat anak buah mereka, orang-orang yang mencoreng mukanya itu sudah terkapar di halaman. Depan sementara Beng Lem, murid loho atau su yang tadi menolong Sin Lopek tampak ditelikung tangannya oleh seorang pemuda bermuka pucat, membawa kipas dan ular di tangan kiri sementara belasan busu, pengawal istana, berdiri tegak di belakang pemuda itu.